Pemirsa Presiden Joko Widodo membahas penyederhanaan sistem keuangan dengan utusan khusus PBB untuk inklusi keuangan, Ratu Maksima dari Belanda. Penyederhanaan ini dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong naiknya tingkat inklusi di Indonesia. Di tengah laju pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup stabil, tingkat inklusi keuangan Indonesia yang masih di level 60 persenan perlu mendapat perhatian khusus. Ini menjadi tema pembahasan ketika Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Ratu Maksima dari Belanda dalam kapasitasnya sebagai utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk inklusi keuangan bagi pembangunan. Jokowi mengatakan bahwa ada dua kunci utama untuk menggenjot peningkatan inklusi keuangan. Penyederhanaan sistem dan kemudahan perizinan bagi pelaku industri jasa keuangan harus benar-benar dibenahi. Penyederhanaan izin ini menjadi kunci untuk mempermudah akses masyarakat kelayanan jasa keuangan. Yang penting itu ada satu yang paling pentingnya, penyederhanaan sistem, simplifying sistem, penting sekali. Jadi kunci, yang ini kita terus harus perbaiki. Yang kedua, menyederhanakan izin-izin yang membuat kita ruwet. Tadi sudah kita diskusikan juga dengan ikuran maksimal. Dua hal ini kalau kita bisa selesaikan, ini akan mempercepat inklusi keuangan kita. Itu kan cepat sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kedatangan Ratu Maksima pada selasa 13 Februari 2018 adalah dalam rangka menindak lanjuti program inklusi keuangan Indonesia yang telah diresmikan pada tahun 2016. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan seperti perbankan, kredit, asuransi, dan dana pensiun. Pengembangan program ini juga diakini akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi.